Kertika Putri kembali jadi sesaran nyinyiran netizen, lantaran wajahnya dan lidahnya melepuh. Bahkan, beberapa netizen menilai sakitnya Kertika Putri itu karena azab dari Tuhan lantaran tidak bisa menjaga lisannya. Istri Habib Usman bin Yahya itu bahkan tak habis pikir masih ada saja orang yang berkata tidak baik kepada dirinya yang sedang sakit. Ia juga merasa sedih dengan komentar jahat tersebut. Bahkan, Kertika Putri menyebut mereka yang berkomentar jahat itu tidak memiliki hati nurani. Ibu dua anak itu menyinggung apapun yang dikatakan oleh mereka, baik itu jahat akan kembali kepadanya. Saat ini, Kertika Putri tengah berobat ke Singapura untuk mengobati wajahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!